Itu pun kalau dapat, kadang-kadang rugi, mbak. Apalagi kalau musim badai, tekor. Sekarang mudah berjuang, cuma terbantul modal. Atau apa-apa sih, orang tentara perang turunnya kurang. Desa pesisir ini dinamai Desa Cangkol Tengah. Pada abad ke-15, desa di kecamatan Lemah Ngungkuk, Cirebon, Jawa Barat ini bernama Tegal Alang-Alang. Sebuah pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari dalam maupun luar negeri. Sayangnya sekarang daerah ini hanyalah kampung nelayan sederhana. Padat penduduk dan terkesan kumuh. Sebuah potret kemiskinan yang identik dengan kampung-kampung nelayan Indonesia. Dan salah satu kisah sedih nelayan dari negara bahari yang kaya ini adalah Sutara. Seorang nelayan tradisional berusia 45 tahun. Saat matahari belum juga tinggi, pria yang kerap dipanggil Tara ini sudah berkutat mempersiapkan keperluannya. Dengan sebuah jirigan solar di tangan, ia pun bergegas meluju dermaga kayu desanya. Tempat di mana ia menambatkan perahu tua teman seperjuangannya. Perlahan, ia pun mengarahkan kemudi, meluju pangkalan ojek di pantai Kejawanan. Sebuah obyek wisata rakyat tak jauh dari desanya. Ya, setiap Sabtu dan Minggu pagi Tara mengojek kapal. Dan kerja sampingan sebagai pengojek kapal ini telah lama Tara lakukan. Hal ini ialah koni untuk menyambung hidup dikala udang laut sulit didapat. Beruntung pagi ini pantai Kejawanan sudah kedatangan pengunjung. Bila harga telah disetujui, Tara pun segera membawa penumpangnya berkeliling. Rutenya memutari bagian ikan sekitar 1 km dari bibir pantai. Sekali berkeliling, Tara mengeluarkan biaya solar sebesar 10.000 rupiah. Karena itu, ia baru menjalankan kapal bila penumpangnya lebih dari 2 orang. Dan semoga sebelum air laut surut pukul 10 nanti, ia sudah dapat banyak penumpang. Syukurlah, menjelang siang, pantai Kejawanan bertambah ramai. Perahu Tara pun mengangkut banyak penumpang. 50.000 rupiah berhasil ia kantongi saat air laut surut dan kapal tak dapat lagi melaut. Usai mengojek, Tara menghampiri sang istri dan membantunya menata dagangan di lapak sederhana mereka di tepi pantai. Membuat rumpon memang tidaklah murah. Minimal dibutuhkan biaya sekitar 900.000 rupiah untuk membuat satu rumpon bambu. Ia bermimpi, suatu hari dapat mengikuti jejak kawannya yang sukses, yaitu Selamat Alpuri. Seorang melayan perintis penggunaan rumpon di desa Cangkol Tengah. Namun Tara sadar, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak saja, ia kesulitan. Jadi memiliki rumpon dan kapal yang lebih besar pun, tempat mustahil baginya. Tara pun harus puas dengan penghasilan menangkap udang pecin. Udang putih umpan memancing tersebut ia tangkap dengan pancing jarok. Alat menangkap ikan yang tak hanya merusak karang di dasar laut, tapi juga mencari ikan-ikan kecil. Tara pun sadar bahwa ia melanggar hukum karena alat ini dilarang untuk digunakan. Setelah tiga kali berputar, Tara pun mengangkat pancing jaroknya. Dan tampaknya hasil tangkapan hari ini tak dapat menutupi biaya solar kapal sebesar 40 ribu rupiah. Inilah problematika kehidupan para raja lautan Indonesia. Besarnya potensi bahari, namun tanpa dukungan sepenuh hati dalam permodalan dan pensosialisasian teknologi, membuat mereka tetap berada di bawah garis kemiskinan. Namun bagi nelayan cangkol tengah yang memiliki modal, mereka mampu dan memilih menggunakan rumpon seperti selamat alpuri. Alhasil, tangkapan ikan jauh bertambah dan kesejahteraan mereka pun meningkat. Dan salah satu nelayan yang tergolong berhasil bekat rumpon adalah dadi. Ya, selain mengambil hasil ikan, dadi juga menyewakan rumponnya. Jadi bagi para pemancing yang membutuhkan lokasi dengan banyak ikan, dapat menyewa kapal kepada pemilik rumpon seperti dadi ini. Dadi memiliki 20 rumpon, dan salah satu yang terdekat berjarak sekitar 23 km, atau hampir 2 jam lamanya dari tepi pantai. Namun sayang, saat tiba di lokasi, cuaca kurang bersahabat. Saat yang terbaik untuk melakukan pemancingan adalah saat air laut pasang surut, Pak ya. Jadi ikannya aktif mencari makan. Cuman, sayangnya ini gelombangnya lagi agak kencang. Jadi, umpannya itu seringkali hilang ya, kena gelombang. Tapi, kita baru 10 menit, sudah dapat 6 ikan. Pak dadi, kalau ini, perbedaan. Kalau ada rumpon, selalu belum ada rumpon, Pak dadi? Ya, dulu sih, kalau belum ada rumpon, belum ada perkembangan lah, ronalian tuh. Pas saat ada rumpon, dadi ada perkembangan. Ya, sekolah anak, bisa sampai SMA, gitu. Dulu kan belum ada rumpon. Penghasilannya? Penghasilannya, cari udang, pas-pasan. Angin dan ombak besar, membuat hasil tangkapan ikan sedikit. Dadi pun memutuskan untuk pulang saat matahari tepat di atas kepala. Ikan hasil perolehannya, langsung ditimbang dan dijual pada Selamat Alpura. Bagaimanapun, dadi bersyukur. Sejak menggunakan rumpon, perekonomiannya membaik, dan ia bisa lebih banyak menguangkan waktu dengan keluarganya. Kini, setelah buri memperkenalkan rumpon, para nelayan cangkol tengah bisa merajut asa untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau kita dibuat inovasi, misalkan dibikin kerakek, mungkin ikan akan lebih mumpul lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih.